Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar kembali berjumpa dengan saya Hersu Benarif dari Forum News Network Rumor dan saya kira ini bukan hanya sekedar rumor Tapi sekaligus spekulasi bakal mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Jokowi Ma'arif itu Makin santer Hari ini Jumat 19 Januari 2024 Sri Mulyani hadir di istana dan mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi Namun kepada wartawan yang menanyakan soal kabar Dia bakal mundur dari kabinet itu Sri Mulyani hanya menjawab pendek Masa? Ini saya bekerja Hujannya sambil terus berjalan ke mobilnya Selebihnya Sri Mulyani hanya tersenyau menanggapi Desakan pertanyaan dari wartawan Sampai kemudian dia meninggalkan komplek istana kepresidenan Sikap Sri Mulyani yang tidak membenarkan dan juga tidak membantah ini Semakin menguatkan kabar Bahwa dia akan mundur dari kabinet Kenanti hal itu sebelumnya sudah dibantah oleh juru bicara istana ini Staf khusus presiden, koordinator staf khusus presiden Dan juga juru bicara kementerian keuangan Kalau berita itu tidak benar Kan harusnya Sri Mulyani itu bisa dengan tegas menjawab Bukan malah balik bertanya Masa saya bekerja Kalimat ini dan bahasa tubuh dari Sri Mulyani itu kan multitapsir Betul saat itu dia tengah bekerja Karena dia baru saja bertemu Dan mengikuti rapat yang dibimit oleh presiden di istana Tapi kan itu tidak menjawab pertanyaan dan spekulasi Apakah dia akan mundur atau tidak Waktu itu tadi pagi itu dia memang sedang bekerja Karena memang dia belum secara resmi mundur Kehadiran Sri Mulyani di istana ini adalah kemunculan pertama Di depan publik setelah rumor dia akan mengundurkan diri Ini maksudnya depan publik di Indonesia ya Di media begitu Kabar bakal mundurnya Sri Mulyani itu sebelumnya diungkap oleh ekonom senior Faisal Basri Yang notabene adalah kolekannya di Fakultas Ekonomi UI Jadi ini geng FE UI lah Selain Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga dikabarkan akan mundur Namun kala itu Faisal Basri mengemasnya dalam sebuah kalimat yang semacam Dia mengajak publik untuk mendesak Sri Mulyani dan Basuki mundur Ayo sama-sama kita pujuk Gusri Mulyani dan Pak Basuki dan beberapa menteri lagi untuk mundur Itu efeknya dahsyat Secara moral saya dengar Gusri Mulyani paling siap untuk mundur Pramono Anung Ini maksudnya Menteri Sekretaris Kabinet dari PDIP Sudah gagap Kan PDIP belain Jokowi terus Pusing Ujar Faisal dalam acara politik Political Economic Outlook 2024 di Jakarta hari Sabtu tanggal 13 Januari Faisal Basri mengaku dia mendengar mundurnya para menteri dari kabinet itu Hanya menunggu waktu yang tepat Katanya ini menunggu momentum Mudah-mudahan momentumnya ini segera insya Allah jadi pemicu yang dahsyat Seperti Pak Ginanjar Menku bidang ekonomi, keuangan, dan industri Dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Hartong Kita tentu masih bisa membuka-buka kembali file lama Karena pada waktu itu kan mundurnya Pak Hartong itu selain krisis ekonomi dan politik Itu juga dipicu para menterinya itu rame-rame mengundurkan diri Dan sehingga kemudian Pak Hartong tidak bisa membentuk kabinet baru lagi Dan setelah itu tidak lama kemudian dia mengundurkan diri Dan digantikan oleh Presiden BJ Habibie Yang pada waktu itu menjadi wakil presiden Faisal Basri itu juga memprediksi Bila Prabowo dan Gibran terpilih pada Pilpres 2024 nanti Maka utang Indonesia itu akan membengkak menjadi 16 ribu triliun Ini berarti ini dua kali lipat dari utang saat ini yang sudah sebus lebih dari 8 ribu triliun Ini utang di era Jokowi ya Jadi kelihatannya ini mungkin maksudnya Pak Bang Faisal ini Ini membuat Sri Mulyani merasa dia tertekan dan dia harus Harus melepas tanggung jawabnya Karena ini kan ugal-ugalan sekali cara pengelolaan keuangan semacam ini Jadi dia tentu tidak mau kalau dia yang kemudian jadi ketempuhan gitu ya Tidak ada respon baik dari Sri Mulyani maupun Basuki Atas ucapan dari Faisal Basri ini Namun sehari setelah pernyataan Faisal Basri itu pada 14 Januari 2024 Sri Mulyani melalui unggahan di Instagramnya Akun Instagramnya itu dia mengunggah foto bersama dengan Basuki Dengan keterangan sedang mendiskusikan IKN, Ibu Kota Nusantara dan APBN Pak Bas dan saya sahabat dalam kerja Minggu lalu hari Selasa di Istana Negara tukar pikiran dan tukar kata tentang pembangunan negara Juga Ibu Kota Nusantara dan anggaran belanja Serencana dan tersasa wujud tanggung jawab kita untuk Nusa dan bangsa Tak jelas apa yang maksud dari Sri Mulyani ini mengunggah fotonya berdua Basuki Dan keterangan tentang diskusi pembangunan IKN dan mengelola anggaran Sebagai tanggung jawab kepada bangsa dan negara Saya kira ini pasti jelas merupakan respon terhadap ucapan dari Faisal Basri Karena kenapa yang diunggah adalah foto dia bersama dengan Pak Bas Kenapa tidak dengan Pak Jokowi gitu ya kalau dia ingin membantah soal dia mundur Dalam soal pembangunan Ibu Kota Negara Baru Ini jelas sekali Sri Mulyani merupakan Sri Mulyani dan Basuki maksud saya merupakan dua menteri yang paling bertanggung jawab Dan harus memikul beban berat Sri Mulyani harus menyediakan anggaran yang hampir 500 triliun 466 triliun pada waktu itu Dan kemungkinan itu kalau lihat naga-naganya ini bakal membengkak Sementara Basuki harus segera membereskan berbagai infrastruktur Khususnya istana negara Karena Jokowi kan menginginkan pada bulan Agustus nanti Dia sudah bisa memimpin upacara 17 Agustusan peringatan hari keperlikaan kita Tanggal 17 Agustus itu di Ibu Kota Negara yang baru Pada awal Mei lalu secara mengejutkan Pak Basuki ini kan mengungkap sebuah fakta Yang selama ini coba ditutup-tutupi bahwa tidak ada investor asing yang masuk ke IKN Jadi dia kata dia kalau sekarang ada pembangunan di IKN itu ya semua itu masih menggunakan anggaran dari negara Anggaran APBN Keterangan Basuki ini kan membongkar fakta kebohongan Jokowi Yang selama ini di dalam berbagai kesempatan dia menyatakan bahwa investor asing itu sudah antri masuk ke IKN Bahkan sampai oversubscribe katanya Itu memeludak lah gitu bahasa Indonesia nya ya Dengan tidak adanya investor asing yang masuk maka jika ambisi Jokowi membangun Ibu Kota Yang bisa terwujud pada peringatan 17 Agustus tahun ini Ya mau tidak mau itu harus merogoh koce APBN yang lebih dalam dan itu menjadi tanggung jawab semuliani Belakangan kan kita memang tahu banyak sekali groundbreaking-groundbreaking dari pengusaha di dalam negeri ya Para taipan di dalam negeri Tapi banyak orang yang skeptis apakah ini hanya sekedar groundbreaking atau akan dilanjutkan dengan pembangunan sampai tuntas ini Jadi kalau Bung Roki Gerung menyebutnya ini kan dipalakin aja ini para taipan-taipan di dalam negeri ini Supaya menunjukkan memang ada progres pembangunan di IKN Ini ya menutupi malunya Jokowi gitu karena bulat-balik dia mengumbar kata bahwa para investor asing ini berebut masuk ke IKN Spekulasi bahwa Sri Mulyani dan Basuki serta sejumlah menteri lain akan mundur itu Kan kemudian dihubung-hubungkan juga dengan hadirnya Sri Mulyani dan sejumlah menteri pada perayaan hari ulang tahun ke-51 PDIP Pada peringatan ke-51 ini 10 Januari lalu Jokowi itu menghindari hadir dengan alasan ada kunjungan ke negaraan ke Filipin gitu ya Ini pasti ada kaitannya dengan menegangannya hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati Nah tetapi yang menarik itu sejumlah menteri termasuk Sri Mulyani dan Basuki Hadi Mulyano ini menurut keterangan Ibu Megawati minta diundang Diundang untuk hadir dalam acara tersebut Para menteri yang hadir disini Supaya Pak Ma'ruf Tahu Mereka ingin diundang Jadi saya undang Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan yang menjadi sahabat saya sejak lama Lalu sebetulnya Pak Basuki Menteri PUPR Ingin juga datang tapi dapat tugas Karena hari ini Kemarin juga Ada hajatan di Paku Alaman Terus Bapak Tarifin Tasri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Teten Mas Duki Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bapak Sandiaga Uno Menteri Kemenparekral Ibu Bintang Beliau dari Jogja cepat-cepat Karena pesawatnya Rupanya dia terbang ke Swiss Menghadiri World Economic Forum yang diselenggarakan di Delphos Sejak tanggal 14 lalu gitu Dan dari akun Instagramnya diketahui Ini memang Sri Mulyani bertemu dengan sejumlah pentinggi Perusahaan dunia Salah satunya dengan CEO dari Youtube Dan kemudian juga sejumlah Pemimpin Lembaga Keuangan Negara Dan juga Menteri-Menteri Keuangan dari berbagai negara Nah di tengah-tengah menghilangnya Sri Mulyani dari publik itu Faisal Basri Itu kembali menyampaikan kabar yang lebih mengejutkan Selain Sri Mulyani dan Basufi Ada 13 orang menteri lainnya yang akan mengundurkan diri Jadi total ada 15 orang menteri Mereka ini kebanyakan berasal dari kalangan teknokrat dan partai oposisi Ini maksudnya partai oposisi apa ya? P3 P3 PDIP Nasdem dan juga PKB Faisal menyampaikan hal itu dalam acara closing bell di CNBC Dan spekulasi ini Sri Mulyani makin menguat Karena kemudian tiba-tiba saja staf Ali Menteri Keuangan Yang juga sering menjadi jurubicara ke Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo itu mengumumkan Akun Twitternya tidak lagi terafiliasi Dengan Kementerian Keuangan maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya Jadi ini merupakan akun pribadi gitu Kendati tidak menyatakan pengunduran diri Tapi ini pasti dikait-kaitkan juga dengan isu itu Nah menanggapi berbagai spekulasi mundurnya Sri Mulyani dan Basuki Koordinator staf khusus kepresidenan Ali Dwi Payana itu membantahnya Seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid Membantu presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Sampai akhir masa jabatannya Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur Atau tidak nyaman dalam pemerintahan Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut kata Ari Kepala Biro Informasi Kementerian Keuangan Deni Suryantoro juga membantah Sri Mulyani mundur Menurutnya Sri Mulyani tetap bekerja menjaga keuangan negara secara profesional Dan bertanggung jawab sesuai tata kelola yang baik dan sesuai aturan perundang-undangan Ini kalimatnya normatif banget ya dua-duanya ini Dan tidak menjawab pertanyaan sesungguhnya atau spekulasi yang muncul Bahwa ada sejumlah menteri termasuk Sri Mulyani dan Basuki Hadi Mulyono yang akan mengundurkan diri Sri Mulyani tadi bagi benar dia memang melakukan rapat dengan Presiden Jokowi Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto Dan juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusi Diobio Nah Erlangga tadi juga membantah kalau Sri Mulyani mundur Namun jawabannya juga tidak langsung membantah substansi pengunduran diri Karena dia cuma menyatakan begini Tidak, Bu Sri Mulyani kan teman saya Apa hubungannya antara teman dan tidak mundur dari kabinet ya Bagaimanapun juga rumor dan spekulasi Mundurnya Sri Mulyani dan sejumlah menteri itu Ini menimbulkan goncangan cukup besar ya Dan apalagi kalau gitu bila benar-benar terjadi Itu dampaknya memang sangat-sangat serius Bagaimanapun juga Sri Mulyani adalah Ini pendaharan negara yang punya jaringan luas di lembaga keuangan internasional Dan sangat diandalkan oleh Jokowi Jadi kalau sampai Sri Mulyani mundur Apalagi diikuti dengan menteri yang lainnya Termasuk Basuki Hadi Mulyono Ya bisa goncang ya pemerintahnya Jokowi Bila benar terjadi kan kemungkinan terulangnya peristiwa 98 Ketika para menteri rame-rame mundur dipimpin oleh Gina Jarkarta Sasmita Waktu itu kan menjadi penyebab Pak Harto jatuh Karena dia tidak bisa kembali membentuk kabinetnya Melakukan resafel kabinet dan kemudian Dia mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presidennya Saat itu adalah BJ Habibie Situasi Jokowi juga tidak lebih baik dibandingkan Pak Harto Karena kalau dari sisi dukungan politiknya Sebenarnya Pak Harto jauh lebih kuat Karena dia juga berkuasa serama 32 tahun Dan pada masa itu kan pemerintahnya bersifat otoriter Sementara sekarang lebih demokratis ya Nah sekarang ini kan dukungan politik kepada Jokowi itu juga kaya melemah Setelah dia bersimpang jalan dengan PDIP Jadi ya ini pilar utama pendukung dia kan sudah hilang Sementara dari kalangan pendukungnya sendiri Ini sejumlah intelektual, anggota LSM, aktivis dan sebagainya Yang selama ini mendukung Jokowi itu Mereka sudah satu persatu meninggalkan Jokowi Mereka ini meninggalkan Jokowi karena memaksakan Gibran menjadi calon wakil presiden Jadi hari-hari ini atau pekan-pekan ini merupakan hari dan pekan yang ngeri-ngeri sedap Ini buat Pak Jokowi dan keluarganya Sementara bagi banyak kalangan yang kontra terhadap Jokowi Jelas hari-hari dan pekan-pekan yang penuh harap gitu ya Tapi saya kira tekanan lebih terjadi pada Jokowi dan keluarganya Apalagi kalau dikaitkan dengan pil pres Ini kan kenapa penting dikaitkan dengan pil pres Itu menunjukkan kedua pasangan ini oleh sejumlah lembaga surve yang selama ini Selalu mengelulukan, mengagung-agungkan bahwa mereka akan menang satu putaran Itu mereka mulai mengkonfirmasi bahwa dipastikan pil pres itu akan berlangsung dua putaran Kabar buruknya bukan hanya itu Tetapi terlihat sekali bahwa secara konsisten sekarang ini Suara pasangan Prabowo dan Gibran, kendati masih tetap diunggulkan Itu terus menurun Sementara kompetitornya, khususnya Anies Baswedan yang selama ini Dengan berbagai cara coba dihalangi oleh Jokowi Ketika dia akhirnya berpasangan dengan Muhammad Iskandar itu Elektabilitasnya naik terus Apalagi kita tahu basis dukungan dari Anies Baswedan dan Muhammad ini makin luas Selain di kalangan NU, meskipun ada upaya-upaya menjegal dari PBNU Tapi dari kalangan generasi milenial, generasi genzi dan sebagainya Dukungan terhadap Anies Baswedan itu makin menguat Saya tidak terlalu terlejut kalau kemudian ada satu lembaga survei dari Australia sebelumnya Uting Research itu memperkirakan nanti pada Pilpres 2024, tanggal 14 Februari itu suara antara Prabowo dan Gibran Prabowo, Gibran dan Anies dengan Muhammad itu bisa equal, bisa sama Sementara kalau media ekonomi terkemuka dari Amerika, Bloomberg melakukan survei Tapi surveinya ini bukan survei seperti umumnya survei elektabilitas Tapi survei di kalangan para ekonomi dan analis ekonomi top itu Mereka itu semua menjagokan Anies Baswedan akan menggunakan Pilpres 2024 Karena mereka yakin di bawah Anies itu maka ekonomi Indonesia akan tumbuh sangat baik Sementara kalau memilih Prabowo Gibran Ini atau mereka sebut sebagai politik dinasti itu bisa menjadi kutukan terhadap perekonomian Indonesia Jangan disepilihkan ya para pemain ekonomi, pemilik lembaga-lembaga keuangan ini Ketika mereka memutuskan mendukung salah satu calon Maka mereka pasti juga punya instrumen-instrumen sendiri untuk mengekspresikan dukungannya Dan bagaimana mengalahkan pasangan yang dinilai akan menjadi kutukan perekonomian Indonesia tadi Saya Hersbunno Arief dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!